Naseb tragis Timnas Vietnam U20, dibante Iran U20 di Piala Asia U22-2023 hingga gagal susul Timnas Indonesia U20 ke Piala Dunia U22-2023 skuad Asuhan Hoang Anduk sebenarnya tampil garang di dua laga awal grup B Piala Asia U22-2023. Nguyen Kuok Viet dan kawan-kawan tercatat menang 1-0 atas Australia U20 dan menumbangkan Qatar U20 dengan skor 2-1. Berkat kemenangan di dua laga awal, Timnas Vietnam U20 hanya butuh skor imbang kontra Iran U20 di laga Pamungkas Grup B untuk menyegel tempat di perempat final sebagai juara grup. Setelah melalui dua pertandingan, Vietnam U20 duduk di puncak klasemen Grup B dengan koleksi enam angka. Vietnam U20 unggul tiga angka dari Australia U20 dan Iran U20 di tempat kedua dan ketiga. Sementara itu, Qatar U20 menempati posisi juru kunci dengan nol poin. Karena belum dinyatakan lolos, nasib Vietnam U20 juga belum benar-benar aman. Sebab, jika kalah dengan skor berapapun atas Iran U20, plus di laga lain Australia U20 menang atas Qatar U20, Vietnam U20 dinyatakan gagal lolos perempat final piala Asia U22-2023. Kok bisa? Penyebabnya karena Vietnam U20 bakal kalah head-to-head. Singkat kata, Vietnam U20 tumbang 1-3 dari Iran U20 dan di laga lain Australia U20 menggilas Qatar U20 dengan skor 9-1. Berhubung poin Vietnam U20, Iran U20 dan Australia U20 sama-sama enam angka, dibuatlah klasemen mini. Bagaimana dengan Vietnam? Selisih gol Golden Star adalah minus satu, hasil menang 1-0 atas Australia dan tumbang 1-3 dari Iran. Akibatnya, timnas Vietnam U20 finish di posisi tiga grup B dan gagal lolos perempat final piala Asia U22-2023. Berhubung gagal lolos ke babak selanjutnya, Vietnam U20 dipastikan tidak ambil bagian di piala dunia U22-2023 yang dilangsungkan di Indonesia pada tanggal 20 Mei hingga tanggal 11 Juni tahun 2023. Sekadar diketahui, piala Asia U22-2023 juga sebagai ajang kualifikasi piala dunia U22-2023 zona Asia. Tim-tim yang lolos ke semifinal piala Asia U22-2023 berhak ambil bagian di piala dunia U22-2023. Karena itu, timnas Indonesia U20 yang berstatus tuan rumah menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di piala dunia U22-2023. Terima kasih telah menonton!